Indonesia hampir mencapai kesepakatan untuk membeli 48 unit pesawat tempur Rafale sebagai bagian dari kesepakatan kerja sama pertahanan komprehensif dengan Perancis Negosiasi antara Perancis dan Indonesia berjalan sangat baik atas penjualan 48 unit Rafale ke Angkatan Udara Indonesia melansir dari laman berita Perancis, La Tribune melaporkan mengutip sumbernya Dalam kunjungannya ke Paris pada tanggal 21 Oktober 2020 lalu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali ketertarikannya pada pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation Dan dari pihak Indonesia ingin segera cepat diselesaikan dan bahkan menginginkan kesepakatannya sebelum akhir tahun 2020 ini Sementara negosiator Perancis ingin meluangkan sedikit waktu yang diperlukan untuk menyempurnakan detailnya, kata sumber publikasi tersebut Dilansir dari defenseworld.net pada tanggal 3 Desember 2020 Menteri Pertahanan Perancis, Florence Parly, telah mengkonfirmasi negosiasi tersebut Dia mengatakan, negosiasi dengan Indonesia untuk pembelian 48 jet tempur Rafale Good Progress Jika pesanan ini berhasil, itu berarti 7.000 pekerjaan selama 18 bulan Itu sangat besar, kata Parly kepada BFMTV, yang dikutip dari Reuters, Jumat tanggal 4 Desember 2020 Kabar tadi membuat sebagian netizen, ibarat pemuas dahaga Meski kembali lagi, kabar tadi harus diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Lepas dari benar atau tidaknya kabar pembelian Rafale, memang sejak awal Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kabar keinginan untuk mengakui sisi Rafale sudah mencuat sejak kunjungan perdananya ke Perancis pada Januari tahun 2020 silam Kedua negara telah memulai dialog strategis tahun ini, dengan tujuan untuk segera menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pertahanan Dasau sedang dalam proses dengan pesanan baru-baru ini, dari Yunani untuk membeli jet Rafale Dan kontrak yang sedang berjalan dengan India, Mesir dan Qatar dan mungkin setuju dengan ekosistem manufaktur suku cadang yang dikatakan akan diusulkan Indonesia Pembicaraan tentang Indonesia yang ingin membeli jet Rafale, kapal korvet Gowin dan kapal selam Skorpen telah berlangsung sejak Januari tahun 2020 tahun ini Ketika Menteri Pertahanan Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan mitranya dari Perancis, Florence Parly di Paris Selain diskusi dengan perusahaan pertahanan Perancis seperti Dassault Aviation, Thales, Naval Group dan Next Step KBRI Paris telah mengeluarkan pernyataan saat kunjungan Prabowo ke Perancis Sebagai negara dengan industri pertahanan yang maju, Perancis dapat menjadi mitra strategis dalam upaya Indonesia untuk memodernisasi alutsista dan mempercepat pembangunan industri pertahanan nasional kita Hal ini akan mendukung upaya menjadikan industri pertahanan nasional sebagai bagian dari global production chain Dalam konteks ini, Menhan kita memberikan perhatian khusus pada perkembangan industri pertahanan ketika membahas kerjasama pertahanan Nah, sambil memimpikannya Rafale yang semoga kelak akan bermarkas di lanut Iswah Judi Ada kabar juga bahwa jet tempur bermesin twin engine ini baru saja mendapatkan kemampuan operasional alias initial operational capability dari AU Perancis Atas penggunaan laser besignation port untuk jenis Thales atau Targeting Long-Rank Identification Optronic System Thales adalah port elektro-optik multi-parent yang punya kemampuan lebih luas dibandingkan dengan port Damocles yang lebih lama digunakan Khususnya dengan peningkatan presisi optik, peningkatan identifikasi geografis, pelacakan target bergerak, augmented reality untuk menambahkan penanda di area sasaran, hingga peningkatan pada kemampuan sensor inframerah Jangan lupa like, share, dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, share, dan subscribe